Penggunaan gas alam atau jargas di wilayah penghasil migas telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Musirawas. Warga mengaku lebih irit dan lebih mudah menggunakan gas alam ketimbang menggunakan LPG dalam tabung. Pembangunan distribusi jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas di Kabupaten Musirawas telah rampung dan telah diresmikan pada pertengahan bulan Maret lalu. Infrastruktur yang dibangun menggunakan dana anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN tahun 2018 itu telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat di Desa Rantau Alih, Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas ini misalnya. Ibtiah salah satu warga setempat mengatakan program jargas ini memberikan banyak keuntungan dan sangat membantu masyarakat setempat. Khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan gas rumah tangganya. Selain lebih aman ketimbang menggunakan LPG, api yang dihasilkan dari kompor yang menggunakan jargas ini lebih bagus. Terlihat dari api yang dihasilkan berwarna biru, serta biayanya pun jauh lebih murah ketimbang LPG tabung bersubsidi. Di mana daerah tersebut sering terjadi kelangkaan LPG yang membuat harga LPG melambung tinggi. Oh manfaatnya bagus sekali, ya membantu kita lah untuk meringankan, karena sering kalau pakai gas itu tuh sering jarang itu putus. Selama ini pakai LPG gitu? Iya, LPG sering itu putus-putus, ya jarang. Kalau putus tuh harganya itu bisa melambung jauh, kalau gasnya itu masih jarang. Masyarakat pun berharap pemerintah dapat berkomitmen untuk mendukung seluruh aspek yang berkaitan dengan program pembangunan jargas ini. Serta dapat memperluas jaringan jargas tersebut, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat musyirawas. Novi Adrianto, Selampari TV